Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel ngobrol horror Atau channel ngobrol ini Masih bersama kami berdua Ada biru ada beruayung disana Ya tentu saja nanti yang akan berbagi kisahnya Ke kawan-kawan semuanya Selamat datang Sebelum ke beruayung Terlebih dahulu kami mau mengucapkan Banyak-banyak terima kasih Untuk kawan-kawan semua Yang udah kasih support Udah kasih dukungan Dalam bentuk apapun itu Terima kasih banyak Mau gak beruayung waktu dan tempat Dipersilahkan Baik terima kasih Mas Riam atas waktunya Sebelum kecerita Kali ini saya pengen nyapa kawan-kawan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua Semoga semua dalam keadaan baik Sehat selalu Dan apa lupa ya Pokoknya yang baik Ada cerita apa hari ini Ini ada sebuah cerita Dari Bu Nur Bu Nur Nama Samaran Itu adalah Seorang ibu Dengan dua anak Umurnya sekitar 43 tahun Beliau itu tinggal di Semarang Kalau aslinya sih orang pura kertopi Ya dapat orang sana lah Begitu Jadi Pengen mengisahkan Kisah kehidupan Yang dialami Peristuruh horor yang dialami Beliau sama suami Sama keluarga lah Di keluarganya dia Dan ada hubungannya Tataunya dengan Ibu mertuanya dulu Yang namanya Suharti Jadi Ibu mertuanya dulu Maksudnya gimana Berarti saat itu Bukan mertua Ibu mertuanya Bu Suharti Eh ibu mertuanya Bu Nur Itu namanya Suharti Tapi gak dulu kan Maksudnya Maksudnya dulu Kisah-kisahnya dulu Kayak apa Dan ada kaitan sama sekarang Oh iya Oke Nah itu Saya itu mas Kata Bu Nur Saya itu Sekarang Megang usaha sendiri Soalnya kalau dulu itu kan Yang megang usaha Itu jajanan Jajanan lah Semarangan itu loh Buat oleh-oleh Biasanya suami Sama karyawan-karyawan lah Semenjak suami itu Jatuh sakit Saya yang handle Saya sama dua ponakan Sama karyawan yang lain lah Pokoknya gantian saya Yang nyari duit Begitu mas Tapi ya itu ya Kalau saya bilang itu Saya itu bahagia banget Sama suami Dulu Sekarang udah Gak terlalu bahagia Bu Saya bilang Ya bukan begitu Nandang orang sakit itu Lelah mas Apalagi sakit yang semacam itu Ini kan rada aneh ya Bi Semacam itu Maksudnya gimana Bu Ya Sakit itu Kalau misalnya Dia itu Belum terlalu tua Walau saya aja 43 tahun Paling beda-beda 4 tahun sama suami Masih tuan dirimu lah ya Eh Masih tuan dirimu Iya sedikit Kalau sama dirimu jauh Tuan dirimu jauh Nah itu Semudah itu Mas Yudin gak belum terlalu tua Dan dia itu Baik-baik saja Sehat Tadinya Dia juga suka olahraga Suka badminton Suka lari-lari Joking-joking Begitulah Tau-tau sakit Itu Tau langsung Berk-berk-berk-berk Langsung Ya sakitnya parah Kalau dari dokter Ya macem-macem Ada diabetes Otong-tong Segala macem Dan itu Menurut saya Dari track saya Kenal beliau itu Sampai Saya berumah tangga Sekarang punya dua anak Itu Dia gak pernah mengeluhkan Ada penyakit yang semacam itu Bahkan Check up juga Sehat-sehat Itu langsung Kayak gitu Di sisi lain Ada hal-hal aneh Ketika Suami saya itu Lagi drop Bener-bener drop Begitu ya Kalau lagi drop Kan poro-poro Dia bisa jalan Adanya cuman di Pembaringan Ada di kasur Kadang-kadang di Kursi malas Mintanya ditaruh disitu Ditutukin disitu Nanti dia itu Ngeracau Ngigok Gitu loh mas Tidur bu Lagi posisi tidur Tidur Tidak Posisinya melek Tapi kalau lagi kayak gitu Anehnya dia mintanya Lampu dimatiin Ya gak pagi Gak malem gitu Minta ya Bu matiin lampunya Bu matiin lampunya Loh pak Gak usah dimatiin Sampai lagi sakit Kalau ini kan Lampunya mati Biasanya orang malah Ambekanin Nafasnya itu pengap Katanya begitu Enggak pokoknya Matiin-matiin Nanti lagi dimatiin Saya pasti saya tungguin Karena Pernah saya Gak tungguin itu Suami saya ya Saya ke belakang lah Ngambil sesuatu Dia itu Udah posisinya Udah joprak Udah jatuh Di lantai Begitu Dan posisinya ketakutan Nah akhirnya saya tungguin Dan bener Ketika Lampu dimatiin Saya gak beranjak Kayaknya si suami Menginginkan saya itu Jangan disitu Cuman Tentang aja saya Maksain dengan Pura-pura saya Beres-beresin Baju segala macem Pas waktu itu Pas waktu itu di kamar Tapi di kursi malas Tetap dia bukan Bukan di Bukan di Ini ya Di Apa di Bukan disitu Terus Baru sebentar Lampu dimatiin Kira-kira itu Baru jam setengah Sepuluh pagi Anak-anak Enggak di rumah Semuanya Cuman ada yang Ngewang-ngewangin Saya Pembantu itu Di belakang Tau-tau suami Ini udah datang Ini udah datang Saya gak tau Yang datang Siapa Saya gak bisa Ngeliat yang gaib-gaib Yang gak keliatan Mana tau Saya Dia itu ngobrol Itu Ngomongnya Ibu Ngomongnya Ibu Bu ngapain Bu saya gak mau Indonesia nya begini Saya gak mau Saya gak mau Saya mau disini Saya gak mau ikut Saya gak mau ikut Itu posisinya ketakutan Dan Enggak lumrah lah Dia kan posisinya Kalau misalnya di kursi malas Kayak gini Sendiran Glosor Ngelanggekeh Namanya apa Bi? Ngelanggekeh Ngelanggekeh Bahasa sini Bahasa sini Delaper lah Delaper Beda Delaper itu Nain Main ke tempat orang Lebih ke seneng-seneng lah Gitu ya Jazuli ke tempatmu Itu ngelaper Saya ke tempat Jazuli Main yang gak penting Iya betul Tapi kandung dia Bawa cerita Oke Dan posisinya itu Ngelanggekeh Bener kan? Aku tanya Ngelanggekeh Tau-tau itu Tangannya itu Kayak Dia bukan Ya kalau lagi posisinya gitu Ngangkat tangan aja Susah Tangannya bener-bener Kayak ada yang narik begini Mas Langsung ada Yang mapah Kayak ada yang gelang Tangannya Pantau mim lah Pantau mim Semacam pantau mim Bener Langsung kayak gitu Di situasi itu Suami ketakutan Apalagi saya Saya merinding hebat Dan anehnya Saya gak bisa berbuat apa-apa Kayak orang Kapindengen Bener-bener saya itu Kok bisa begitu? Saya belum bisa ngomongnya Saya kan panggilnya Pak Pak Kamu kenapa? Kamu kenapa? Tapi saya gak bangun Gak mencegah Atau apa Tangannya kayak diginiin Dan dia bilang Gak mau Saya gak mau ikut Saya gak mau ikut Saya disini itu Sampai Kadang Dia itu sampai Kangkat badannya Kangkatnya itu Kayak orang diambil Bagian pinggang Terus dibangunin Begini loh Jadi sampai Kangkat begini Mas Dan itu kelayan Tangutan Lagi-lagi Ya itu kali kedua Kali ketiga Saya ngeliat yang seperti itu Dan saya udah niatin Nanti kalau itu datang Pokoknya saya mau cegah Sebisa mungkin Saya balikin lagi Tupu suami Kayak seperti semula Tetap aja gak bisa Dan posisinya itu sama Seperti itu Akhirnya kan Ini di luar normal Di luar normal Dan Pembantu saya Maaf ya Yang rewangin saya itu Nyesurti Di belakang itu Pernah ngeliat Katanya Lagi Bapak sendirian Bapak itu Ngobrol Ngobrol Kali Soko Kali Sinton Sama siapa Ngobrol sama ibunya Mendiang Katanya begitu Nah ibunya kan Udah meninggal lama Loh jangan mengada-ada Ibunya kan udah meninggal lama Ya ampuh Aku ngeliatnya begitu Saya ngeliatnya begitu Tapi Ibunya posisinya Menyedihkan Maaf banget Mertuanya yang jendela Itu posisinya Menyedihkan Apa penampilannya Rusak Atau gimana Enggak Orang Penampilannya Biasa Kayak hari-hari Dulu Waktu beliau Masih hidup Yang pakai kebayang Orang tua lah Tapi rautnya itu Memelas banget Kayak orang Kurang dongo Kayak gitu Kayak orang kurang doa Bahasanya seperti itu Tapi dia itu Makin lama Tak perhatiin Loh ngapain si Bapak Itu kayak narik-narik Tangannya Bapak Terus Bapak itu Seolah-olah nolak Tapi gak kuasa gitu Tapi saya gak tahu Itu ngomong apa Nah ini kan Saya pos denger Kayak gitu Tolong Bi Jangan diceritain ke siapa-siapa Apalagi ke anak-anak Akhirnya saya mulai Yang tadinya pengobatan Duhir Ya cuman Lewat Tadi dokter-dokter Spesialis ini Spesialis itu Jangan tanya Biaya Wismas ya Tapi Saya akhirnya Lari ke alternatif Pakai BBJS Gak ada biayanya Pokoknya jangan ditanya Disini Dengabar begini Akhirnya Biayanya mahal Terus Akhirnya saya lari ke alternatif Pengalternatif kan Kan ada alternatif yang baik Ada yang justru Menyesatkan Macem-macem Itulah Saya ya Dengar-dengar kayak gitu Dari rekanan Dari kawan Saya datengin Itu Sudah membayar-mbayar Ada registrasi Segala macem lah Bukannya kayak gitunya Bi Pas Saya udah ngobrol Ya suami sih di rumah Ngobrol katanya Ini berat Ini berat Kata siapa? Kata Si Dukunnya Kata natifnya lah Iya Dukunnya atau si mbaknya Ini berat Posisinya ini berat Jadi Sudah Mengakar Mengakar Dari turun-temurun Katanya Ini repot Ini repot Kalau misalnya harus Saya tolongin juga Rentang wangunya panjang Kayaknya Tubuhnya suaminya ibu Yang gak bakalan ketolong Katanya seperti itu Mentah mas Tapi ya saya Dukunnya gak bisa balik Lagi-lagi Saya dateng lagi Ke siapa? Ke Ke tempat yang lain Juga gak Gak ada Apa ya namanya Kebaikan apapun Dan adanya Kata-katanya semacam itu Ada kaitan Sama masa lalu Ada kaitan Sama masa lalu Dan Terus terang Saya dulu menikah Sama suami Ya Saya cinta sama suami saya Sejelekan keluarganya Mau bapak Mau ibu Mau saudaranya Itu saya tutup rapat Gak mau tau lah Gitu kan Yang penting dia keluarganya Suami Saya berusaha Jadi mantu yang baik Jadi anak yang baik Begitu kan Akhirnya Dengan tadi Penyeleng Omongannya Beberapa paranormal Yang selalu Merujuk ke Masa lalu Masa lalu Saya akhirnya Mulai cari Keluarga yang Dipikir Mungkin menurut saya itu Bisa ngasih penjelasan Masa lalunya itu Apa Apa ibunya Atau bapaknya Dalam hal ini Yang ibunya sering datengin Menurut Bantu saya ya Terus suami juga Katanya Gak mau ikut Bu Saya gak mau ikut Akhirnya mungkin Ada kaitannya sama ibu Itu saudaranya ibu Itu saudaranya ibu Satu-satunya Saudaranya ibu Mertua Satu-satunya itu Jauh Posisinya itu Ada di Jawa Timur Ada di suatu kota Di sana Itu Sengaja saya datengin Kesana Padahal orangnya sih Udah sepuh banget Tapi Apa ya Masih bisa Ngomongin masih lancar Itu Saya cerita Baru Baru dateng ke rumahnya Beliau itu ya Dia langsung nanyain Kadahan suamimu Kriye Kadahan suami itu Gimana Udah baik Kenapa Masih begitu Padahal saya Belum cerita sama sekali Dia kayak Tau Suami saya itu Meriang Suami saya gak sehat Akhirnya saya nangis Jawabnya ya Ya Allah Dikucul Isilah kumas Kepalaku itu Dikegang-pegang Dikin kan Diusap-usap Ya Datangan saya kesini Itu Wak Saya panggilnya Wak Jawizat Saya pengen nanyain Terus terang Saya itu pengobatan Udah semuanya Dan hampir-hampir Saya menyerah Apalagi anak-anak Wak Boca-boca ya Kadang-kadang Wak ngurusin Orang sakit Kadang Yang sakit itu Emosional Mengen apa itu Kuduk harus sekarang Anak-anak Rada dengar Begitu kan Saya lelah banget Wak Tolong Saya pengen tahu Masa lalunya itu Kalau dulu Saya nanyain ke Kemarin-marin Ke paranormal Ke alternatif Selalu ngerucuk sama Masa lalu Orang tuanya Keluarganya Ada apa Sebenarnya Begitu kan Akhirnya Wak Saya ditanyain begitu Malah Kondisi Kondisi Nanti dulu Nanti dulu Ke belakang Saya tungguin Lama banget Itu emang Saya kurang pas Yang baru dateng Nanya kabar ini Itu dulu Ya makan-makan Atau apa Saya langsung Itu the point Itu ke belakang Kirain saya pipis Atau buang air Atau apa Gitu Tau-tau malah Di kamar Nangis Sambil Melukin fotonya Ibu itu Suhardi Suhardi Itu loh Apa Tadi Emang Ya Suhardi Kami meluk fotonya Itu Kan punya fotonya Gede-gede Itu ada Bintang Ya Allah Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kamu Kamu Dulu Gak lurut Kamu Dulu Gak lurut Katanya Begitu Dan saya Ngampirin Gimana Akhirnya Karena penasaran Tentunya kebuka Saya Masuk Saya Masuk Langsung Saya pegang Tuh tangannya Wah Nah posisi kamarnya Siang hari Tapi Lampu Gak dinyalain Tetap Agak gelap Cuman ada Pendaraan dari luar Kan rusup Sepanjang kebun Kebun Begitu kan Saya langsung pegang tangannya Begini Keuah saya Wah Kenapa Kok saya nanyain Begini Sampai langsung Loh ini kan Fotonya mertua saya Dia tambah Namanya Tambah gugup Malah Gara-gara Kamu Gara-gara Kamu Kayak foto itu Ditinjuin Cuman Gak Serius Begitu kan Nah saat Kayak gitu Saya itu Miu Bau yang Tadinya wangi Banget mas Wangi banget Tapi saya gak bisa Ngomong itu Malah hati Atau mawabah Atau apa Kayak Haruman Gabung-gabungan Jadi satu Nengat banget Lama-lama Kok jadi Busuk-busuk Saya Mukanya yang tadinya Itu Ya ada Depan sama Si imbah tadi Ya Suasanya itu Kayak ditarik ke samping Itu dibalik pintu Kan Nutupnya ke dalam Gitu Saya Agak luar biasa Disitu itu ada Mertua saya Mas Saya gak pernah bisa Ngeliat yang Goib-goib Di titik itu Di saat itu Saya ngeliat jelas Disitu Dan posisinya Kayak Yang Bantu saya Itu ngomong Jadi pakaiannya Lusuh Pakaian kunah Biasa hari-hari Gitu ya Tapi mukanya itu Pucat Memelas Dia agak nunduk Nangis sih Enggak Tapi memelas Bakat mukanya Jadi disini Kayak ditunjuk Tonjok-tonjokin Kamu sih Gara-gara kamu Sananya kayak Makin sedih Terus Seperti kayak Suami saya Tau-tau Ini Apa namanya Sikunya Wasanya Itu kayak Ditarik gitu Naik Eh Kenapa Kenapa Iya Enggak Saya Enggak Saya Enggak Berani sama Kamu Jawab sendiri Tapi kan Waktu itu kan Saya bisa Ngeliat ke Tangannya Saya Saya juga Bisa Ngeliat ke Makhluk tersebut Dia itu Enggak Ngapa-ngapain Posisinya Cuman sedih Gitu loh Saya sekuat tenaga Ini gak beres Harus bangkit Saya harus bangun Akhirnya tak kuat-kuatin Bengkul kayak Leklok ini Mas Langsung saya keluar Coba Pegangan pintu Ya ada dia Ada perempetan tembok Yang samping Sampai beberapa Gantungan-gantungan Itu jatuh Saya keluar Pokoknya saya nungguin Di ruang depan Yang terang Saya juga nungguin Keluarga yang lain Itu ada Akhirnya Anaknya Wah saya itu Datang Terus Nah Datang kapan kamu Gitu kan Datang Kamu Datang kapan Udah dari tadi Lama-mana Itu masuk Wah lagi nangis Kebiasaan Kalau kangen sama adik Sama adiknya Kayak katanya Kangen sama adiknya Ngertinya kan begitu Itu ada Tamu malah nangis-nangis di sini Akhirnya ketemu lagi di depan Diceritainlah semuanya Saya tentang Itu Siapa Mertua saya Itu mas Dulunya Jadi Kisah dulunya Katanya Mertua saya itu Menikah Kemudian Punya tiga anak Ya bahagialah Pernikahan Pernikahan Bahagia tempoh dulu Begitu kan Terus Setelah menikah tiga anak Itu Ada perangai suami Yang mulai berubah Katanya Mulai Enggak Pulang ke rumah Terus Kedengeran katanya Dari jesah jesus Sama perempuan lain Akhirnya Karena Beberapa kali Kayak gitu Ini Ngelalu Bahasa tegalnya itu Ngelalu Si Sapa suharti itu Ngelalu Dia itu Sering diomong Sama orang tuanya Sama tetangga Sama yang dituainlah Yang sabar Yang sabar Kamu doain Kamu berdoa Doa Sama Bistia Allah Biar Suami itu Ingat kembali Nanti pulang lagi Ke rumah Tapi karena mungkin Lelah atau apa Dia ngambil jalan pintas Katanya Jadi Dia itu Pergi sama seseorang Entah siapa Katanya si kawan Tapi laki-laki Udah tua Terus diantar kemana Gak tau Pulang-pulang itu Ngurung diri di kamar Selama tujuh hari Tujuh malam Itu ceritanya Pati Geni Puasa Puasa Pati Geni Namanya itu Yang gak Makan Gak tidur Ya kelihatannya Keluarga sih Apa namanya Tetep pengen Supaya jangan dilakuin Tapi kalau udah masuk Kayak ada pantangan Gimana loh Takut kena bala Atau kena mantap Ya sudah bulatnya Seperti itu Nah Setelah Tujuh hari Pati Geni itu Toto suaminya pulang Toto suaminya pulang Itu jarak tiga hari Berarti pas keluar Ditanyain Kamu itu ngapain Pakai puasa-puasa Pati Gini segala Pokoknya suami Kau harus pulang Saya gak redo Kalau itu sama perempuan lain Dia punya anak-anak Punya saya Harus pulang Ya kalau memang Takdikan dia itu Gak sama kamu Ya gak pulang Dalam pak Tiga hari Lihat dia pasti pulang Akhirnya bener-bener pulang Bi Dan setelah pulang itu Cuman pulang Bukannya Dia itu Barengan lagi Sama istrinya Atau menjalin Keluarga kaya yang semestinya Cuman ngambil Pakaian Sama uang Pergi Untuk gak kembali lagi Sampai dia itu Ya bertahun-tahun Begitulah Nah ini Ketika Masa tuanya Si Suhardi itu Mulai sakit Yang parah-parah Mirip kayak sakitnya Suaminya Ibu Nur tadi Loh Modennya Jadi sering ngeracau Sering apa Begitu Dan dia itu Meskipun dalam Kondisi yang parah banget Mulutnya masih bisa Ngomelin orang Dan yang paling serem itu Sekalinya pak Tani Mesti dedi Jadi Kalau misalnya dia gak suka Keluarganya Gak nengokin Atau Bahwa oleh-oleh itu Buat nengokin orang yang sakit Itu salah Ngomong Kamu Besok kamu begini Ya jadi kayak gitu Kayak si pahit lidah Tiba-nya Jatuhnya tuh kayak gitu Nah Berlangsung lama Berlangsung lama Penyakitnya gak kundung sembuh Tapi cuman Ngetak di kasur Akhirnya ya Memang aja Harus menjemput Itu prosesnya Lama banget Mas Ketawa saya Karena saya gak liat Kematiannya waktu itu Nah terus Itu Katanya Ada kaitan Sama ilmu Tadi Yang dia pelajarin itu Yang ngalang-ngalangin Proses Dia perginya Itu menurutnya Wah saya Dan itu Sosoknya Katanya Udah Kelas tinggi lah Barang-barang kayak gitu Kelas tinggi Jadi dikeluarin waktu itu aja Sampai ngundang Yai sepuh Dari situ Baru bisa Bisa keluar Tapi Seingatnya Uanya Ada cerita dari Bapak Begitu Dia bakal Nurun keturunannya Nah keturunannya Saya masa suami saya Masa saya Saya percaya Percaya gak percaya ya Saya dapat kabar Begitu Yang penting Saya dapat Ceritanya Tapi Masalah saya Percaya atau gak Terus Saya gak percaya Dan saya gak mau percaya Akhirnya Pokoknya Pokoknya namanya orang tua Saya bawa uang Saya kasih Oleh-oleh inilah Buat Jajan Buat beli kinang Saya langsung pulang Saya langsung pulang Itu udah Jatuhnya udah sore Terus Terus Saya sampai Semarang Itu jam berapa ya Itu udah larut Mampir-mampir Segala kan Itu posisinya Di rumah itu Sepi Gak ada orang sama sekali Dan lampu depan pun mati Itu bibik Kalau misalnya anak saya itu Keluar Pembantu saya Aturan nalar Dia juga pulang Bukan yang pul Di situ tiap hari Kalau sore pulang Tapi dinyalain dulu Atau gimana Di samping Keliatannya sepi juga Saya itu Kan cuman Diantarin supir ya Supirnya bukan supir Pribadi saya Sabutan lah Mobilnya dia juga Cuman tetangga Begitu Sampai sini aja ya bu G Maturung-mur Saya masuk Saya masuk Ke pelataran rumah sendiri Kayak rumah yang asing Malam itu Rasanya kayak rumah yang asing Ya bentuknya sama Tapi Suasananya itu Mencekam Rasanya kayak gitu Cuman Bisa nih lampu ini Gak dinyalain sih Saya ke depan Pintu itu tak buka Gak bisa Berarti terkunci Dengan ke bawah kuncinya Bawa mas Tapi lagi kayak gitu Kayak gak connect Semuanya gitu Saya Nyarisnya pintu samping Jadi Kesamping Saya jalan ke samping Nah di depan Pintu samping itu Ada Mungkin kayak gini ya Bursi Pendalina Torotan Disitu Ada seorang Ibu-ibu tua Sama seorang Kakek-kakek Duduk Berarti ya ada Meja-meja seperti ini Mungkin persis Disitu Mereka gak ngobrol Diem-dieman Dan saya gak kenal Sama sekali Dua orang itu Tapi wujudnya Yang kelihatan manusia Saya petang-petang Gelap-gelap Saya wanila Kesitu Ya dari lampu rumah Tetangga atau apalah Saya bisa ngeliat Mereka itu Jelas nyai-nyai Kaki-kaki Saya Langsung Assalamualaikum Gak dijawab Gak dijawab Kok gak dijawab Pakai Headphone Mungkin pakai Headphone Gak denger Sama katanya Begini-begini Kan mungkin ada Alunan apa Gak sih Cuman Kemungkinan Bisa jadi Assalamualaikum Saya sampe nyebut Tiga kali Dia gak jawab Aduh kok Assalamualaikum Majeng gak jawab Apa dia bukan Muslim Tapi ya Kalau bukan Muslim Matau siapa Dia bukan keluarga saya Saya gak kenal Sama sekali Dari wajahnya Dari ininya Saya gak pernah Kalo semuanya Laku-laku Terus akhirnya Saya ngomong Mbah Ngapun ten Mbah Maaf Jendengan itu Siapa Kok ada di rumah saya Kok duduknya disini Lagi pada Ngapain Saya bilang begitu Mereka itu Kayak asik dalam Mendengarkan aku Mungkin ya Mereka Bukan Saya lagi Saya dateng pun Enggak melihat ke saya Sama sekali Melihat ke satu sama lain Berdua juga Enggak Kayak dalam pikiran Masing-masing Begitu loh Pas saya ngomong Begitu Kayak bareng-bareng Kedua itu Melihat saya Ya Allah Saya itu Kayak Dua-duanya Dua-duanya itu Kayak saya dicapik Melihat ke arah saya Seorang sukar untuk Ya Allah Sampai siapa Sampai siapa Sampai kata-kata kotor Keluar semua waktu itu Sangkin marahnya Mungkin kependam Sama Lamar gitu ya Sampai siapa Pada minggat Pada minggat Itu mereka Bukanya bangun begini Sermasam bangun-bangunnya Katanya Kok bisa kayak gitu Iya sama bangun-bangunnya Mas Cuman geser Mejanya gak ikut Buh lupa Yang jelas sama bangun-bangunnya Posisinya masih sama Dan Saya cuma bisa mematung Begini sangat ketakutan Lama-lama Tubuh mereka berubah Tubuh mereka berubah Itu kebanyakan Saya lihat sih Belulang Hampir kayak belulang Ya ya tua Sama Cuman tadi pakai baju Sopan Ini Ketelanjang semua gitu Modelnya kayak gitu Dan Yang tadi Di pecian Di peci itu gak ada Cuman rambut panjang Putih-putih pada jatuh Matanya hitung Apalagi Nenek-nenek Pada potak rumah Saya itu Gak bisa menguasai diri Saya jatuh Pagi-pagi Udah ada anak saya Sudah ada Pembantu saya Bahkan tetangga juga ada Terus anak saya juga Bawa Kawan Ngajinya dulu Katanya jadi ustad Begitu kan Nah saya Gak ada yang ditanyain Kecuali suami Bapak Mana Harian saya digotong-gotong Dibaringin bareng Sama Bapak Itu posisinya Dia udah Kayak saya keratul maut Jadi Udah cekik-cekik Lama Kayak gitu Saya juga lagi Kepayahan Uang pingsan Saya pernah pingsan Tapi bangunnya Gak kayak seperti ini Ini kayak abis Dikepukin Bener-bener Saya tuh sakit semua Dan nafas itu Susah banget Kayak saya pengen Pak Sampaian kenapa Sampaian Masih kok jadi kayak gini Gak bisa Ngomong itu Gak bisa Akhirnya ya Saya didoain Dikasih minum Sama tadi Pak Ustet Di Apa namanya Sisuruh Sabar Yang ikhlas Sabar Yang ikhlas apa Ternyata ikhlasin suami Itu gak lama Saya agak digeser Didudukin sama anak-anak saya Di depan saya suami itu Mingga Nah itu Akhirnya Yah kerabat pada datang Yang dari Jawa Timur Gak datang sih memang Saya juga memaklumi Karena situasi Ya keadaan Waktu itu Pemakaman selesai Terus malamnya Talilan Pas Jam sembilanan Nah Saya didatangin Seseorang Pakai peci Mirip banget Mukanya Kayak yang matanya Hitam itu loh Tapi sendirian Kali itu Dia datang Kayak orang Mau talilan Tapi terlambat Gimana sih Pakai sarung Apa segala Malam komplit Kayak gitu Malang udut segala Yang lihat Cuman saya Tapi mas Kan berarti Di ruang depan Masih banyak orang Saya langsung Itu sih siapa Itu sih siapa Di luar Saya keluar Eh pak Talil pun Anu Pun selesai Dia cuman senyum Dia cuman senyum Tapi senyumnya Senyum Jengkeli Mas bukan senyumnya Orang ramah Atau Dia itu Orang baik Saya gak menangkep itu Lebih kayak nyering Kayak ngeledakin Kayak gitu loh Itu Saya lagi mau ngomong Begini Jadi kan Ini Katanya ngomong Tata lainnya Tidak selesai Jadi itu siapa Mau ngomong siapa Belum selesai Itu tau-taunya Ustadz yang Temennya anak saya Langsung Ini apa yang surban Saya sih Orang gak ngeliat apa Ngeliat-ngeliat Cuman Ada surban Yang itu Bunyi Terus maluk itu Gak ada Maluk itu Gak ada Aduh Kok kayak gini Aduh Kayak gini Akhirnya dijelasin Itu Ya pas Orang-orang Udah pada sepi Ini salah satu Dulu yang Jadi pujaannya Bu Suharti itu dulu Buat membantu Ketika Mulangin suami Ya kayak gitulah Apa namanya Circle-nya Tipu dayanya Seperti itu Jadi kalau Wujud sama Mertuan yang jeningan Wujudnya seperti itu Orang kecian Orang tua yang Seolah-olah itu Kasih pandangan Baik Nyabar-nyabarin Ya kalau lagi Dia semedi Putuku Kayak sing sabar Mungko Suamimu itu Kembali Nanti pulang Itu padahal dia Buah dari Rasa sakit Hatinya dia Capainya dia Apa Mempunyai suami Yang seperti itu Akhirnya marah Terus mati Gini kan Gak boleh Aslinya kan Dadinya iblis Cuman nyamarnya Jadi seperti itu Buatnya satin Cuman sayangnya Tanpa disadari Itu Mau nemplek Ke suami Kayak gitu Ya tapi Sebenarnya sih Gak ada hubungan Yang memang Jalannya seperti itu Baik Baik Itulah cerita Dengan judul Abatasa Bukan Itu ya Ya itulah Seperti itulah Satu kejadian Di Semarang Terima kasih Bu Nur Ceritanya Mohon maaf Kalau misalnya ada Sesuatu yang Gak berkenan Di mata di hati telinga Kawan-kawan semuanya Itu hanya sebatas Candaan Dan kami mohon maaf Sekali lagi Terima kasih Bro Ayung Yang udah menceritakan Dengan sangat baik Kawan-kawan di rumah juga Terima kasih banyak Atas waktu dan Tenaganya Doa terbaik dari kamu Untuk kawan-kawan semuanya Selamat menaikan Beda puasa Bagi kawan-kawan yang menjalankan Selamat Mudik juga Semoga Selamat sampai tujuan Baik Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol horror Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!